yo guys jumpa lagi dengan gua di YouTube channel All New and Max nah untuk video kali ini gua mau ganti ban ya guys nanti gua mau ganti ban belakang gua karena ban belakang yang gua pakai sekarang ini Michelin ukuran 140 per 70 ya gua beli sekitar hampir setahun tapi belum ada setahun hampir setahun yang lalu cuman karena gua rasa banyak sudah sudah enggak membulat lagi ya jadi secara look itu udah kurang bagus sudah udah enggak membulat lah kalau beli kireli masih baru kan dia membulat kayak donat pakai ban motor GP jadi seperti itu guys jadi karena sekarang looknya udah kepeng tapi bukan berarti enggak bisa dipakai masih bisa dipakai cuman ya sudah terkikis untuk kulirnya itu karena ban Michelin yang termasuk soft compound ya jadi cukup boros gitu untuk penggunaannya jadi ini belum ada setahun aja gua udah ngerasa sudah banyak terkikis untuk ban Michelin jadi gua mau ganti nanti nanti gua belum tahu mau ganti ban apa gua asal yang ada aja nanti gua akan ke planet ban ya nanti gua-dua karena cukup dekat dari rumah saya gitu dan nanti nggak tahu gua mau beli ban apa apakah Michelin lagi atau merah yang lain ikuti terus video ini guys ya oke guys akhirnya gua sudah sampai di planet ban guys setelah gua pusing tujuh keliling guys beli ban akhirnya gua pilih Aspira Premium Sportivo nah ini guys seperti ini penampakannya guys cukup keren kan guys untuk kulirnya guys nah oke guys langsung saja kita eksekusi guys sama mekaniknya pertama-tama kita copot dulu guys kenal potnya nah oke guys karena kenal pot gua sudah pernah dimodifikasi ya guys jadi kita cuman nyopot bot silincernya doang nanti yang kita copot silincernya doang guys nah sementara untuk lehernya nggak perlu dicopot guys karena terpisah guys atau bisa dibilang kenal pot standar gua ini sudah gua modif slip on guys jadi seperti itu nah ini dia guys penampakannya nah praktiskan guys jadi kalau kalian mau ganti ban nggak perlu copot semua kenal pot kalian guys cuman cukup copot silincernya doang nah ini guys untuk menampakkan ban gua yang lama ini gua pakai michelin guys nah oke untuk kalipernya kita copot dulu guys oke sudah tercopot guys untuk kalipernya oke untuk kemudian kita kembesin dulu guys untuk ban lamanya oke kemudian kita copot di mesinnya ini supaya tidak lecet ya velgnya menggunakan mesin di planet ban ini nah ini guys untuk penampakan ban barunya oke kita bersihkan dulu dari kotoran nah oke kemudian siap-siap untuk dimasukkan ke velgnya guys terus saja menggunakan mesin ya guys supaya tidak lecet untuk velgnya guys nah setelah terpasang guys kita isi angin dulu menggunakan nitrogen guys nah ini dia guys untuk penampakannya penampakannya cukup keren ya guys untuk ban aspiranya guys mantap cat setelah anginnya dirasa cukup guys langsung dipasang guys banyak ke motor n-max gua guys ya untuk tata caranya seperti awal seperti tadi ya guys setelah ban terpasang kemudian swing artnya dipasang setelah itu jangan lupa kencangkan juga baut suspensinya guys nah oke setelah itu kencangkan semua baut-bautnya guys yang ada di swing arm nah yang terakhir memasang kembali knalpotnya guys nah ini cukup mudah kan yo guys akhirnya selesai juga gua ganti ban aspira premium sportivo guys Oke langsung aja kita tes review guys oke guys kita kali ini lewat jalanan yang agak sepi ya guys gua disini pertama-tama lewat di jalan bantuan yang agak berkelombang guys jadi tidak 100% mulus nah yang gua rasakan sih disini untuk bannya masih cukup nyaman ya guys karena ia tergolong pupuk sih ini banyak guys enak sih untuk manuver pun enak gripnya juga cukup bagus Oke ya ini agak kenceng dikit masih mantap lah ini banyak guys tidak terlalu keras banget dan juga tidak licin guys oke guys setelah kita melewati jalan yang berkelembang dikit sekarang gua akan coba cari jalan yang agak sedikit kasar ataupun tidak rata guys untuk pengetesan nanti seberapa nyaman gitu guys ini guys nih sekarang gua sudah lewati jalanan yang cukup kasar ya ini jalanan konflok yang gua rasakan sih ya seperti inilah guys enggak yang empuk-empuk banget sih tapi dibilang enggak enak juga enggak ya masih cukup lah ini oke guys kita cobain lagi ya lewat jalanan yang rusak kalau yang gua rasain sih ya enak-enak aja ya guys ya masih mirip-mirip lah kayak pakai Michelin kemarin masuk enak sih ya ini jalanan mudik dekat di sekitar rumah gua emang agak rusak ini tapi tapi pas gua rasain tadi telah lewatin jalanan rusak ya ya lumayan enak jadi begitu guys kesimpulannya nah banyak kalau untuk dipakai nikung di jalan corcoran masih cukup oke juga ya guys oke sekarang kita coba tes rem mendadak ya guys bila sewaktu-waktu terjadi hal darurat di perjalanan guys oke guys bisa kalian lihat sendiri ketika saya melakukan pengereman mendadak darurat ya ketika di jalanan berpasir masih cukup aman gripnya masih cukup bagus ya guys ban seolah seperti masih menempel gitu nah oke guys begini guys penampilan ban aspira premium sportivo nya jika dilihat dari jarak dekat guys cukup keren ya guys untuk ulirnya nah ya guys perlu kalian tahu untuk ban aspira ini diproduksi oleh PT Evolution Tires ya guys jadi itu adalah perusahaan joint venture antara Pirelli dan PT Astra otopad guys nah jadi guys ban aspira premium sportivo ini direset dan di develop oleh tim riset Pirelli di Italia guys wow keren so jadi pantas aja ya guys untuk kulir ban aspira ini mirip-mirip sama ban-ban Eropa guys nah untuk harganya sendiri kemarin gua beli di harga 500an untuk yang ukuran 140 guys sedangkan yang untuk 130 ukuran 130 itu lebih murah guys di 400 ribuan aja guys nah oke guys jadi itu aja pengalaman gua setelah tadi gua ganti pakai ban yang aspira ya itu ya kurang lebih masih nyaman ya mungkin hampir sama seperti Michelin tetapi dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau jadi seperti itu jadi mungkin sekian aja video yang gua gua buat mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang mau cari ban lain yang mungkin dengan ulir yang cukup baik tetapi dengan harga yang lebih terjangkau begitu dibanding merek-merek lain seperti Michelin atau mungkin Pirelli gitu nah itu mungkin merah kaspira bisa menjadi salah satu pilihan kalian yang terbaik jadi nah seperti itu aja cukup sekian video dari saya kurang lebihnya minta maaf sekian jumpa lagi di video-video saya berikutnya thank you nya